selamat malam senang sekali kembali berkomunikasi dengan mbak mbak dan mas angkatan 4 fantastic 4 katanya ya sebelumnya saya ingin meminta maaf karena dari tanggal 23 sampai 28 Mei kemarin saya tidak bisa hadir dalam pertemuan atau melangsungkan atau mengadakan pertemuan pelajaran PKN untuk tanggal 24 dan 27 nah untuk hari ini sebagai ganti pertemuan tanggal 24 Mei sehingga juga saya maksud saya saya mendapatkan kesempatan dan ingin melunasi hutang-hutang saya pada pertemuan kita nah sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini ada baiknya kita berdoa dulu berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari semoga semakin berfaedah dan dapat kita aplikasikan atau dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja atau di malapun kita sedang berada pada malam hari ini baik tadi saya sudah tes percakapan antara saya dengan beberapa siswa angkatan empat dan ada yang bisa mendengarkan mungkin ini masalah jaringan biasa selalu masalah jaringan maksud saya ini tidak boleh dibiasakan ya tapi memang selalu masalah jaringan baik sebelum kita mulai pelajaran kita saya mengundang kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik selamat malam selamat berjumpa kembali dengan saya ganda kristian panggabean sebagai titur PKN kita di angkatan empat nah kita pada malam hari ini akan mempelajari bab 3 atau dalam buku kita bab 7 kesambungan dari semester 1 ya pada bab 7 ini kita akan mempelajari tentang merajut kebersamaan dalam kebinikaan nah sebelumnya sebelum kita memasuki materi ini kita telah mempelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya tentang indahnya hak dan kawasan ya halo 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 mbak eka selamat menikmati Terima kasih. Halo? 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 Ya, halo? Ya, sekarang ada. Lah, hilang timbul ya. Baik, berarti bisa saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi saya? Ah, ya kita sudah mempelajari indahnya hak dan kewajiban dalam berkomunikasi. Di dalam indahnya hak dan kewajiban dalam berkomunikasi terdapat empat kriteria ya. Yang pertama itu kita telah membahas bagaimana hakikat warga negara dalam sistem demokrasi. Lalu bagaimana hak warga negara dalam proses demokrasi. Seperti yang kita ketahui, sedikit mengulang pelajaran kita pertemuan sebelumnya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Maka dengan demikian sudah jelas bahwa Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum Dan kewajibannya menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Apakah benar suara saya tidak kedengaran Karena saya lihat di daftar rekaman saya suara saya full sampai garis merah Terima kasih telah menonton! Ya Halo Kedengaran ya mbak? Oke oke Baik kita lanjutkan ya mbak Seperti yang saya katakan tadi Bahwa pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Telah menjamin adanya hak warga negara yaitu warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum Jadi hanya sama di dalam hukum Dan kewajiban warga negara adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Dan dikatakan juga bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Jadi dimana ada hak disitu ada kewajiban Ini sih ya halo Oke Putus-putus Oh bagaimana ini ya? Karena saya sudah melihat di Oh berarti mungkin saya harus sedikit pelan-pelan ngombongnya mbak Bagaimana? Apa saya terlalu cepat? Halo Oke baik Saya akan menerangkan dengan lemah lembut ya Bagaimana ya? Saya pun bingung kalau sudah masalah jaringan Volume di tempat saya kelihatan full Tapi saya tidak tahu kalau putus-putus atau bagaimana Mungkin nanti bisa mbak-mbak Bagaimana ya? Halo Ya mister Sudah jelas mbak? Kadang putus-putus gitu Putus-putus gitu Putus-putus 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 Aduh Namun Apa karena masalah jaringan Atau karena masalah saya terlalu cepat berbicara? Maksud saya apa? Saya terlalu cepat berbicara atau Ingin bagaimana ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat di rekaman suara saya full. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada suara. Terima kasih. 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 Kalimantan Pulau Bali Pulau Nusa Tenggara Timur Pulau Nusa Tenggara Barat Pulau Papua Kepulauan Papua Papua Barat Papua Apa yang ingin Ditunjukkan oleh Pendulis buku ini Kepada kita Tentu yang pertama sesuai dengan materi kita Yaitu kebinekaan Apa sebenarnya kebinekaan itu Pernah dengar kebinekaan Bineka tunggal ika Selalu ya Itu adalah salah satu Moto atau semboyan dari bangsa kita Bineka tunggal ika Tanhana Dan memawangwa Artinya itu Walaupun berbeda-beda Walaupun kita berbeda-beda Perbedaan disini Perbedaan agama Perbedaan suku Perbedaan ras Warna kulit Perbedaan gender Atau jenis kelamin Perbedaan status sosial Pekerjaan Jabatan Apakah dia DPR Ataukah dia pembulu Apakah dia Pelajar Ataukah dia pekerja Apakah dia anak Sekolah SD Ataupun Anak kuliahan Semua itu Adalah Perbedaan Yang dijadikan Satu Satu bukan Angka satu Tapi Satu yang dimaksud adalah Kesatuan Maka Tak salah pula Dapat kita Katakan bahwa NKR itu Adalah negara Kesatuan Republik Indonesia Kebinekaan Tunggal ika Kesatuan Bineka Tunggal ika Yang merupakan alat Pemersatu bangsa Dengan simbol Yaitu Garuda Pancasila Nah Lalu Bagaimana kita Bagaimana usaha kita Agar negara Kesatuan Republik Indonesia Tetap utuh Bagaimana Apakah kita Harus Memiliki prinsip Bahwa perspektif kita Bahwa sudut pandang kita Itu lebih penting Daripada sudut pandang Orang lain Apakah itu Merupakan salah satu Usaha kita Agar negara Kesatuan Republik Indonesia Tetap utuh Atau Kita Mementingkan Kepentingan Kelompok Kita Mementingkan Dalam hal Ini ya Mementingkan Kepentingan Kelompok Yang artinya Mementingkan Kepentingan Masyarakat Bukan Kepentingan Kelompok Pribadi Atau Kepentingan Masing-masing Kelompok Bukan Kepentingan Bersama Jadi ketika Kita mengedepankan Kepentingan Bersama Dalam negara Berarti kita Mengedepankan Kepentingan Untuk menjaga Kesatuan Dalam harga ini Kepentingan Bersama Yang dimaksud Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bagaimana Kita Bisa Di dalam Sosyeti Di dalam lingkungan Masyarakat Kita dapat Menciptakan Rasa Kekeluargaan Itu merupakan Salah satu Wujud Dari Kesatuan Atau Mewujudkan Kesatuan Republik Indonesia Atau Contoh lainnya Dapat kita Lihat Dari Pengalaman Mbak Sekalian Sebenarnya Secara Sadar Tidak Sadar Mbak Juga Telah Membangun Namanya Komunitas Komunitas Ini Secara Tidak Langsung Mendekankan Padanya Adanya Hubungan Hanya Saja Beberapa Hubungan Ini Dapat Kita Bisakan Dalam Beberapa Kriteria Yang Pertama Itu Hanya Hubungan Sebagai Kawan Atau Ada Hubungan Sebagai Keluarga Meskipun Ia Bukan Keluarga Dalam Artian Ia Bukan Dari Saudara Kandung Bukan Sedara Atau Bukan Dari Anak Atau Ibu Bapak Yang Jauh Maksudnya Dari Bapak Punya Keluarga Punya Anak Punya Saudara Nah Punya Anak Itu Adalah Saudara Keluarga Bukan Dalam Hal Ini Adalah Bagaimana Kekeluargaan Itu Terjalin Tanpa Adanya Ikatan Ikatan Darah Atau Dari Keluarga Nah Itu Merupakan Salah Satu Wujud Dari Mewujudkan Kesatua Republik Indonesia Lalu Pertanyaan Selanjutnya Mengapa Musyawarah Mufakat Dalam Kehidupan Sehari Dalam Konteks Negara Kesatua Republik Indonesia Lebih Diutamakan Nah Seperti yang Saya Katakan Tadi Dapat Kita Lihat Seperti Mbak Sekalian Atau Mas Kalian Yang Berada Di Taiwan Contohnya Tentu Tidak Dapat Hidup Sendiri Tentu Akan Mencari Suatu Komunitas Nah Komunitas Yang Pertama Yang Iken Dicari Adalah Komunitas Orang Orang Indonesia Yang Tinggal Di Taiwan Mungkin Memang Dapat Kita Asumsikan Bahwa Beberapa Orang Indonesia Tidak Akan Mencari Komunitas Indonesia Di Taiwan Namun Itu Hanya Satu Dari Sekian Banyak Satu Dari Sekian Banyak Warga Negara Indonesia Yang Tinggal Di Taiwan Berpikiran Seperti Itu Namun Secara General Secara Umum Warga Negara Indonesia Yang Bekerja Di Taiwan Atau Studi Di Taiwan Akan Mencari Komunitas Indonesia Nah Apa Tujuan Itu Meningkatkan Silaturahmi Menjalin Silaturahmi Lalu Menciptakan Suasana Kekeluargaan Itu yang Pertama Bukan Soal Memandang Di Indonesia Dari Mana Pulau Mana Atau Suku Apa Atau Agama Apa Pasti Bukan Itu Yang Pertama Yang Pertama Sekali Bahwa Dia Adalah Orang Indonesia Dia Adalah Keluarga Saya Dari Indonesia Itu Yang Pertama Nah Mengapa Musyawarahmufakat Saya Kasihkan Contoh Seperti Ini Musyawarahmufakat Tercipta Karena Terjalin Hubungan Kekeluargaan Sebelumnya Musyawarahmufakat Itu Artinya Persetujuan Bersama Jadi Sama Sama Setuju Bahwa Kita Akan Melakukan Atau Mencapai Suatu Goal Bersama Sama Kembali Lagi Saya Sambung Contoh Sebelumnya Ketika Kita Sudah Join Dalam Komunitas Indonesia Yang Ada Di Taiwan Kita Tentu Mempunyai Visi Kita Tentu Mempunyai Pandangan Apa Yang Kita Cita-citakan Apa Yang Kita Targetkan Apa Yang Ingin Kita Tuju Selama Di Taiwan Tentu Selain Bekerja Kita Akan Menjalin Komunikasi Dengan Anggota Sesama Anggota Di Komunitas Tersebut Nah Apa Contohnya Contohnya Itu adalah Seperti KPC KPC Merupakan Salah Satu Wujud Nyata Dari Terbentuknya Suatu Komunitas Yang Membutuhkan Atau Menginginkan Pendidikan Lebih Lanjut Nah Itu adalah KPC Apa Goalnya Yaitu Mendapatkan Pendidikan Meski Harus Kita Akui Bahwa Dalam hal ini Pemerintah Tidak Menyediakan Secara Gratis Namun Yang ingin Saya Tekankan Adalah Tercitanya Suasana Kekeluargaan Kesatuan Warga Negara Lalu Adanya Terjalannya Musyawarah Bufakat Tentu saja Ketika Ada Beberapa Hal Yang ingin Diperbaiki Dalam KPC Atau Komunitas Warga Negara Indonesia Di Taiwan Tentu Saran-saran Itu Akan Diterima Dan Akan Dimusyawarahkan Akan Diberitakan Kepada Setiap Anggota Contohnya Seperti Perbaikan Perbaikan Untuk Pelaksanaan Studi Atau Pembelajaran KPC Program KPC Misalnya Tentukan Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Musyawarah Mufakat Juga Karena Tidak Bisa Satu Pihak Yang Memutuskan Ingat Bangsa Indonesia Mengedepankan Musyawarah Mufakat Walaupun Ketika Musyawarah Mufakat Tidak Dapat Dijalankan Dengan Efektif Namun Pilihan Opsi Kedua Adalah Voting Masih Tetap Mengedepankan Kekeluargaan Mendengarkan Suara Dan Aspirasi Masyarakat Namun Dalam hal ini Ketika kita Berbicara Tentang Voting Kita Berbicara Tentang Mayoritas Dan Minoritas Nah Makanya Dari Itu Founding Fathers Kita Bapak Pembangunan Kita Menyatakan Jangan Jelas Bahwa Musyawarah Mufakat Itu Adalah Bagian Utuh Dari Kehidupan Sehari-hari Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Nah Bagaimana Salah Satu Contohnya Contohnya Zaman Dulu Kalau Misalnya Ada Ingat Pelajaran Sejarah Zaman Dulu Kita Ada Namanya Kerajaan 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 Oke Sebelum Masuk Agama Sebelum Masuk Adanya Agama Ada Namanya Aliran Kepercayaan Aliran Kepercayaan Ini Mempercaya Sesuatu Hal Yang Magic Sesuatu Yang Gaib Gitu Ya Nah Dalam 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 Hal Itu Terdebetul Satu Komunitas Pasti Dalam Komunitas Itu Ada Namanya Pemimpin Ada Namanya Seperti Orang Pintar Ada Namanya Seperti Masyarakat Biasa Atau Bangsawan Ini Sebelum Masuk Kerajaan Sebelum Masuknya Kerajaan Kerajaan Di Indonesia Zaman Dulu Sekali Nah Apa Yang Disadari Bapak Pembangunan Kita Bahkan Sebelum Masuknya Kerajaan Kerajaan Di Indonesia Bapak Pembangunan Kita Sudah Melihat Dan Melisik Secara Jauh Bahwa Masyarakat Indonesia Memiliki DNA DNA Yang Saya Masuk Ini Memiliki Potensi Atau Kebiasaan Kekeluargaan Mengedepankan Musyawarah Mengedepankan Suara bersama Bukan suara Siapa yang banyak Dan siapa yang sedikit Bukan Namun Mengedepankan suara bersama Dan bersama-sama Ingin mencapai Tujuan Yang telah Diciptakan Dan dicapai bersama Jadi tidak Berbicara tentang Mayoritas dan minoritas Itu mengapa Dapat sebenarnya Kita Bukan hanya saya Kita sebenarnya Seharusnya bangga Bahwa bangsa Indonesia Tidak Mengedepankan Voting Namun Mengedepankan Musyawarah Jadi itu Dikumpul bersama-sama Dikumpul bersama-sama Lalu kita Nyatakan pendapat kita Apakah setuju Atau tidak Dan Hasilnya Harus dipastikan Itu hasil Keputusan bersama Tidak ada Yang dirugikan Dan tidak ada Yang merasa Diuntungkan lebih Semua diberi Equally Artinya diberi Kesetaraan Equity Diberi secara Fair Adil Tidak ada Untung rugi Tidak ada Kelemahan Dan Mana yang lebih kuat Mana yang lemah Seperti itu Jadi Kembali lagi Untuk Meluruskan Jawapan dari Dua pertanyaan ini Bagaimana Usaha kita Agar Negara Kesatua Republik Indonesia Tetap utuh Ya tentu saja Kita Mengedepankan Rasa Kekeluargaan Kekeluarga Republik Indonesia Pernah Lihat tidak Atau Mbak-mbak sendiri Atau Mas-mas sendiri Pasti Punya pengalaman Gini Dari mana Dari mana Mas Gitu ya Oh dari Indonesia Indonesia dimananya Nah Dalam komunikasi itu Sebenarnya sudah terjalin Kesempatan Untuk memiliki Hubungan Yang lebih Atau menjalin hubungan Yang lebih dalam 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 artian Ingin membentuk Komunikasi Tanpa putus Nah komunikasi Tanpa putus Yang saya maksud Disini adalah Komunikasi Komunikasi Kekeluargaan Jadi Ketika kita Berbicara Oh iya Saya dari Misalnya Saya dari Medan Mbak ini dari mana Dari Banten Misalnya Oh begitu Lalu terciptalah Komunikasi Tadi Disini tinggal Dimana Dan segala macam Seterusnya Nah itu merupakan Salah satu Usaha kita Lalu Itu tadi Terciptalah Musyawara Mufakat Pada akhirnya Dengan Berlangsungnya Waktu Dengan Ya Terbiasanya Kita berkomunikasi Dalam komunitas Tersebut Dengan Anggota komunitas Tentu akan Membentuk Sistem Dan ketika Kita bicara Sistem Kita berbicara Tentang Bagaimana Mengambil Keputusan Dalam Sistem Tersebut Dalam Komunitas Tersebut Atau Contoh Lain Tadi kan Seperti yang Ditekankan Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Yang Menyatakan Bahwa Tiap-tiap Warga Negara Sama Di Mata Hukum Dan Memiliki Kewajiban Bagaimana Usaha Kita Negara Kesehatan Republik Indonesia Tetap Butuh Dengan Cara Membela Negara Bagaimana Cara Membela Negara Contohnya Seperti Mbak Sekalian Yang Bekerja Di Luar Negeri Itu Sebenarnya Membela Negara Juga Dengan Kata Kata Lain Meskipun Kita Sedang Bekerja Meskipun Tujuan Kita Adalah Mencari Mendapatkan Kesejahteraan Dan Membantu Keluarga Kita Yang Ada Di Kampung Yang Ada Indonesia Selain Itu Sebenarnya Kita Membela Negara Dengan Menunjukkan Etitude Kita Dengan Menunjukkan Perilaku Kita Ke Indonesiaan Kita Kepada Orang Taiwan Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Bela Negara Dan Bagaimana Kita Menunjukkan Kepada Warga Warga Taiwan Ini Ya Ketika Ada Masalah Dalam Keluarga Atau Maksud Saya Keluarga Orang Taiwan Kita Bisa Berperan Sebagai Orang Yang Menunjukkan Karakter Dan Pada Karakter Kita Itulah Akan Tercermin Suatu Jawaban Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Terutama Orang Orang Taiwan Baik Sebentar Tadi Saya Mengambil Cok Laptop Sudah Habis Batere Nah Itu Merupakan Salah Satu Contoh Atau Beberapa Contoh Yang Telah Saya Sebutkan Selanjutnya Ingat Selain Semboyan Bindika Tunggal Lika Negara Kita Memiliki Alat-alat Pemersatu Bangsa Yang Pertama Itu Dasar Negara Pancasila Bendera Merah Putih Sebagai Bendera Kebangsaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Dan Bahasa Persatuan Selanjutnya Lambang Burung Negara Garuda Lambang Negara Burung Garuda Lalu Selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Lagu-lagu Perjuangan Lainnya Nah Kenapa Hal Yang Saya Sebutkan Barusan Itu Merupakan Alat-alat Pemersatu Bangsa Selain Yang Semboyan Bindika Tunggal Ika Merah Putih Walaupun Itu Hanya Sekedar Bendera Tapi Itu Memiliki Nilai Ada Spirit Di Dalam Bendera Itu Ada Kuasa Ini Bukan Berbicara Kuasa Ilahi Tapi Kuasa Spirit Semangat Kuasa Semangat Kebangsaan Apakah Kita Relak Ketika Ada Orang Orang Indonesia Sendiri Yang Menginjakkan Bendera Indonesia Di Depan Umum Dengan Sengaja Untuk Diketahui Masyarakat Tentu Tidak Kan Atau Apakah Kita Relak Untuk Menginjak Kita Sendiri Yang Menginjak Bendera Tentu Tidak Apalagi Kalau Orang Lain Atau Bangsa Lain Menginjak Bendera Kita Dimana Sisi Patriotisme Dimana Sisi Cinta Tanah Air Kita Jika Kita Sanggup Mengatakan Dia Tidak Apa-apa Itu Kan Hanya Masalah Bendera Benar Tapi Lihat Situasi Dan Kondisi Kalau Kita Berada Di Daerah Lawan Daerah Bangsa Lain Atau Wilayah Bangsa Lain Kita Dijajah Terus Kita Di Perbudak Bendera Bendera Kita Di Injak Bisa Jadi Karena Sisi Dilematis Kita Mengatakan Iya Walaupun Sebenarnya Itu Salah Nah Bagaimana Dengan Terengerangan Orang Luar Menginjak Bendera Bendera Kita Bendera Merah Putih Walaupun Itu Hanya Segenar Bendera Itu Juga Merupakan Suatu Penghinaan Terbesar Sebenarnya Bagi Bangsa Indonesia Karena Bendera Bendera Ini Merupakan Alat Pemersatu Bangsa Ini Ini adalah Simbol Negara Kebesaran Negara Merah Dan Putih Lalu Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Dan Bahasa Persatuan Nah Tentu Mbak Sekalian Sudah Mempelajari Bahasa Indonesia Halo Sudah Halo Halo Mbak Oh Tidak Saya Perhatikan Pula Tadi Saya Kepanjangan Ngomong Ngomong Oke Oke Oh Baik Baik Berarti Baru Saja Nah Bagaimana Dengan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Dan Bahasa Persatuan Kalau Misalnya Ada Orang Mengecek Blah 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 Hahaha Atau Misalnya Orang Salah Satunya Kita Sebutkan Dia Negara A Kita Berbicara Dalam Bahasa Indonesia Di Negara A Tersebut Bagaimana Kabarmu Apa Yang Sedang Terjadi Sakit Apa Sekarang Kenapa Bisa Sakit Sudah Makan Obat Sudah Istirahat Makan Apa Tadi Minum Apa Tadi Kita Hanya Berbicara Seperti Itu Namun Ada Orang Luar Dari Negara A Yang Kebetulan Kita Tinggal Di Negara A Lalu Mereka Mengecek Misalnya Bagaimana Mama Apa Yang Sedang Katanya Nah Itu Merupakan Salah Satu Contoh Penghinaan Kalau Misalnya Kita Tahu Bahwa Dia Secara Sengaja Memamerkan Atau Melakukan Tindakan Yang Mungkin Kelihatan Lucu Sebenarnya Namun Kita Pasti Punya Feeling Punya Rasa Bahwa Ini Tidak Mungkin Dia Sedang Bercanda Bercanda Juga Ada Batasannya Nah Ketika Kita Berbicara Dalam Hal Persatuan Dan Keragaman Ini Bahasa Indonesia Merupakan Alat Persatuan Jadi Tidak Boleh Dimainkan Tidak Boleh Diucapkan Secara Sembarangan Atau Pernahkah Mbak-mbak Sekalian Punya Pengalaman Seperti Itu Misalnya Di luar Negeri Misalnya Di Taiwan Mbak-mbak Sedang Berbicara Bahasa Indonesia Terus Telah Mbak Jumpai Atau Telah Mbak Dapati Ada Seseorang Yang Sedang Menghina Atau Mengejek Dengan Maksud Secara Sengaja Itu Juga Merupakan Tindakan Tindakan Yang Tidak Terpuji Itu Juga Merupakan Tindakan Tindakan Yang Belanggar Kok Sepi Kata Mbak Endang Tidak Sepi Mbak Sudah Berapa Orang Ada Disini Ada Tujuh Oh Iya Mbak Eka Nanti Setelah Ini Tolong Dikirimkan Daftar Absensi Mbak Sehingga Saya Bisa Langsung Kasih Penilaian Seperti Biasa Ya Baik Terima Kasih Mbak Baik Selanjutnya Lambang Negara Burung Garuda Ingat Burung Garuda Ini Bukan Bukan Sesuatu Yang Pantas Untuk Disembah Karena Burung Garuda Bukan Tuhan Tapi Kenapa Lambang Negara Indonesia Adalah Burung Garuda Nah Ingat Burung Garuda Merupakan Kendaraan Kalau Kita Berbicara Dari Sejarah Itu Kendaraannya Dewa Siwa Atau Dewa Apa Begitu Nah Perhatikan Karena Para Pemimpin Dan Pendahulu Pendahulu Kita Mengetahui Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Multikultural Bangsa Yang Memiliki Berbagai Macam Kebudayaan Bangsa Yang Memiliki Berbagai Macam Agama Dan Bahkan Memiliki Aliran Aliran Kepercayaan Mereka Sudah Mengetahui Ini Sebelum Sebelum Nah Maka Dijadikanlah Garuda Sebagai Lambang Negara Kenapa Kita Tidak Berbicara Dari Segi Spiritualitas Atau Lebih Tepatnya Religi Religious Tidak Tapi Kita Berbicara Dari Segi Analogi Karena Burung Garuda Ini Adalah Merupakan Kendaraan Dari Dewa Siwa Kita Berbicara Dari Segi Analogi Berarti Pemimpin Pemimpin Kita Berbicara Tentang Kekuatan Jadi Kekuatan Bangsa Ini Seperti Burung Garuda Kekuatan Bangsa Ini Tidak Terkalahkan Tidak Tergoyahkan Nah Mengapa Dia Berwarna Emas Berarti Melambangkan Kekayaan Kemegahan Keindahan Kecantikan Namun Juga Melambangkan Kekuatan Emas Emas Itu Tidak Bisa Berkaran Walaupun Dia Emas Tapi Tidak Bisa Berkaran Walaupun Mungkin Dia Kelihatan Tidak Berharga Mungkin Bagi Bagi Beberapa Orang Ah Hanya Emas Berlian Kata Jamun Jangan Salah Emas Tetap Emas Berlian Tetap Berlian Mister Iya Betul Tapi Berlian Kalau dijual Langsung Jatuh Karena Peminatnya Sedikit Tapi Kalau Emas Peminatnya Banyak Apalagi Katanya Emas Murni Itu lagi Nah Itulah Lambang Negara 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 Kita Yaitu Burung Garuda Lalu Selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia Tanah Airku Nah Mungkin Kelihatan Biasa Dan Terdengar Seperti Biasa Karena Kita Sudah Mendengarnya Hampir Setiap Waktu Terutama Ketika Kita Sekolah Dulu Sekolah Dulu Atau Kita Mempunyai Rekan Atau Anak Saudara Atau Anak Kita Yang Sedang Sekolah Saat Ini Itu Selalu Dinyanyikan Setelah Pada Satu Upacara Di Hari Senin Setiap Sekolah Indonesia Kan Harus Upacara Di Hari Senin Nah Mereka Itu Bernyanyi Indonesia Raya Lagu Wajib Lagu Nasional Itu Merupakan Salah Satu Alah Pembersatu Bangsa Benar Lalu Selanjutnya Ada Lagu Lagu Perjuangan Contohnya Garuda Pancasila Itu Juga Merupakan Salah Satu Lagu Lagu Perjuangan Sebagai Alat Pembersatu Bangsa Instrumen Instrumen Persatuan Bangsa Itulah Dia Lalu Lagu Apalagi Yang Menjadi Alat Persatuan Bangsa Banyak Bahkan Lagu 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 Daerah Merupakan Salah Satu Alat Persatuan Bangsa Jumlah Jumlah Suang Atau Buter Atau Bagaimana Meskipun Sebenarnya Itu dapat Kita Klasifikasikan Dalam Lagu Lagu Etnis Lagu Lagu Kesukuan Namun Tetap Saja Itu Merupakan Bagian Dari Lagu Lagu Alat Pemersatu Bangsa Oke Selanjutnya Persatuan Dalam Keberagaman Memiliki Arti yang Sangat Penting Persatuan Dalam Keberagaman Harus Dipahami Oleh Setiap Warga Masyarakat Agar Dapat Mewujudkan Hal-hal Cantu Satu Kehidupan Yang Serasi Selaras Kehidupan Yang Serasi Selaras Terus Dan Seimbang Apa Yang Dimaksud Dengan Kehidupan Yang Serasi Selaras Dan Seimbang Ayo Mbak-mbak Sekalian Saya ingin Mendiskusi Apa Yang Dimaksud Dengan Serasi Adakah Yang Bisa Menjawab Apa Yang Dimaksud Dengan Serasi Atau Bagi Yang Sedang Yang Sudah Punya Pacar Atau Yang Sudah Punya Menikah Atau Tidak Punya Pacar Belum Menikah Namun Sedang Memiliki Perasaan Oh Saya Serasi Dengan Baju Ini Saya Serasi Dengan Pakai Ini Saya Serasi Dengan Pekerjaan Ini Apa Yang Dimaksud Dengan Serasi Halo Cocok Itu Mbak Siapa Tadi Ngomongnya Mbak Eka Oh iya Mbak Eka Mengatakan Cocok Mbak Mugi Bilang Sesuai Lalu Mbak Wahyu Dia Mengatakan Seimbang Cocok Cocok Seimbang Beda Atau Sama Mbak Ayo Saya ingin Memastikan Dulu Seimbang Sama Cocok Itu Berbeda Atau Sama Karena Disini kan Dikatakan Kehidupan Yang Serasi Selaras Dan Seimbang Inilah Persatuan Dalam Keberagaman Yang Artinya Sangat Persenting Persatuan Dalam Keberagaman Harus Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dan Masyarakat Agar Dapat Mewujudkan Hal-hal Kehidupan Serasi Selaras Teras Dan Seimbang Jadi Serasi Itu Lebih Ke Apa Serasi Serasi Sepertinya Kita Serasi Sepertinya Jam Ini Serasi Sepertinya Baju Ini Serasi Berarti Cocok Bagaimana Dengan Selaras Selaras Ayo Mbak Mbak Sekalian Coba Saya Tunggu Jawabannya Apa Itu Yang Dimasuk Dengan Selaras Oh Kata Mbak Mbak Mugi Sepadan Katanya Sepadan Hmm Sepadan Selaras Kita Sudah Serasi Kita Sudah Cocok Sekarang Kita Harus Selaras Apa Itu Selaras Kata Mbak Eka Hubungan Baik Lahir Dan Batin Lahir Dan Batin Macam Hari Raya Mbak Mugi Katakan Kompak Kompak Haha Selaras Ya Ya Masih Berbicara Tentang Hubungan Masih Berbicara Tentang Ya Relationship Berbicara Tentang Hubungan Emphasize Of Relationship Jadi Dia Menekankan Tentang Hubungan Yang Lebih Ditekankan Kalau Selaras Itu Cocok Berarti Selaras Itu Sesuai Sesuai Artinya Selaras Kita Satu Tujuan Kita Selaras Kita Selaras Satu Tujuan Tidak Berbeda Selaras Dalam Hubungan Dalam Berbicara Hubungan Kita Tidak Berbicara Tentang Omnum Latar Berakang Dia Apa Dari Apa Dan Bagaimana Tapi Kita Berbicara Tentang Tujuan Tentang Relasi Tentang Hubungan Lalu Apa Yang Dimaksud Dengan Seimbang Kalau Dalam Biologi Tinggi Badan Harus Seimbang Dengan Berat Badan Mbak Fitri Bilang Sama Mbak Eka Bilang Jumlah Yang Sama Besar Wah Ini Nampak Kali Matematikanya Nimbang Mbak Nih Kayaknya Hitung Uang Semua Setiap Bulan Jadi Kalau Bicara Seimbang Jumlahnya Yang Sama Besar Sama Seimbang Ada Lagi Ide Ide Yang Lain Seimbang Oke Sambil Menunggu Ide Ide Yang Lain Kalau Ada Seimbang Jadi Aku Di Kiri Di Kau Di Kan Tidak Berbicara Tentang Itu Juga Seimbang Itu Artinya Bukan Hanya Sama Bukan Hanya Sama Bukan Berbicara Tentang Kuantitas Atau Jumlah Bukan Hanya Berbicara Tentang Kuantitas Atau Jumlah Namun Berbicara Tentang Keadilan Seimbang Seimbang Harus Seimbang Harus Adil Nah Keadilan Ini Kan Berbeda Beda Kan Tidak Mungkin Oh Begini Ini Pernah Saya Diskusikan Di Dalam Kelas Bersama Kawan Kawan Saya Apa Yang Anda Lakukan Untuk Memberi Uang Jajan Kepada Anak Anak Anda Ketika Kita Berbicara Tentang Seimbang Atau Keadilan Anak Anak Pertama Kedua Ketiga Sekolah Berbeda Kelas Berbeda Kelas Bedanya Kita Lima Apakah Anda Anda Semua Akan Memberikan Uang Jajan Kepada Anak Anda Secara Sama Rata Bagaimana Anda Mewujudkan Keadilan Bisa Dijelaskan Lebih Lengkap Sesuai Kebutuhan Masing-masing Maksudnya Bagaimana Mbak Mugi Mbak Fitri Bagaimana Maksudnya Kasih Sesuai Tingkatannya Mbak Eka Katakan Anda Lebih Besar Memerlukan Keperluan Lebih Banyak Daripada Yang Kecil Lalu Anda Yang Tengah Bagaimana Apa Yang Sedang Kita Bicarakan Bagaimana Memberikan Keseimbangan Di Antara Mereka Apa Misalnya Apakah Anda Mengasihkan Jumlah Uang Yang Sama Atau Jumlah Uang Yang Berbeda Sesuai Dengan Umur Mbak Fitri Adil Mengasihkannya Apakah Mbak Yakin Itu Bakal Seimbang Begitu Dari Mana Mbak Bisa Mengukurnya Oh Kata Mbak Mbak Fitri Yang Lebih Besar Lebih Besar Bertanggung jawab Begitu Mbak 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 Mugi Mbak Mugi Mbak Mugi Yang Lebih Besar Bertanggung jawab Yang Lebih Besar Yang Lebih Bertanggung Jawab Lalu Lalu Keadilan Sesuai Berbicara Tentang Perhatian Mana Yang Lebih Mbak Perhatikan Yang Memberikan Perhatian Khusus Apakah Anak Nomor Satu Dua Tiga Atau Anak Kelas Satu Kelas Tiga Atau Anak Kelas Lima Mbak Lebih Lebih Mbak Pusatkan Fokuskan Mbak Eka Lebih Berfokus Pada Anak Yang Paling Besar Untuk Memberi Perhatian Mbak Mugi Menyatakan Sebaliknya Perhatian Kepada Anak Yang Lebih Kecil Mbak Fitri Menyatakan yang kecil Yang kecil yang mana ini mbak Yang kelas 3 atau yang kelas 1 Tadi ada kelas 5, kelas 3, kelas 1 Oke Satu orang menyatakan anak yang paling besar Kelas 5, dua orang yang menyatakan anak Kelas 1 Saya bertanya kepada mbak Mugi dulu Mengapa mbak Mugi memberikan pusat perhatian Yang lebih kepada Anak yang paling besar Kenapa tidak kepada anak yang paling kecil Atau anak tengah Oh salah salah saya Salah baca Mata saya yang salah Mbak Eka masuk saya Kepada mbak Eka yang baik Kenapa mbak Eka Kenapa mbak Eka pilih anak yang paling besar Ya tidak apa-apa mbak Silakan ya mbak Emy Semoga neneknya tidak kesidak batuk-batuk lagi ya Ini mbak Eka lama ini ketiknya ini kayaknya Nah, Mbak Eka pilih anak yang paling besar Nah, Mbak Eka sejap Nah, Mbak Eka pilih anak yang paling besar Mbak Eka menyatakan bahwa Anak paling besar karena anak yang harus berperhatian khusus Agar tidak terjumus ke dalam pergaulan bebas Bagaimana jawaban dari Mbak Mugi dan Mbak Fitri? Kenapa anak yang paling kecil? Kalau Mbak Fitri disini karena yang kecil belum mengerti cara mengatur uang Mbak Wahyu, dari mana Mbak Wahyu? Habis belanja ya Mbak? Belanja di mana? Begini Mbak, pertanyaannya adalah Oh dipanggil majikan, yaudah lah kalau Mbak ngomong kayak gitu saya mau ngomong up Tidak bisa saya pertanyakan lagi Walaupun sebenarnya saya ingin bertanya Baik, pertanyaannya tadi Kalau misalnya Mbak punya anak kelas 5, kelas 3, kelas 1 Karena topiknya tentang kelas imbangan, keadilan Mana yang lebih Mbak kasih perhatian? Nah Tadi Mbak Eka mengatakan anak yang paling besar Karena anak yang paling besar Agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas Lalu Mbak Fitri menyatakan anak yang paling kecil Karena belum bisa mengatur uang Lalu Mbak Mana Mbak Mbugi? Mbak Mbugi Oh ya silahkan Mbak Tidak apa-apa Kreatif Berarti Mbak ini sudah lebih confident Sudah lebih percaya diri Kalau misalnya anak yang paling besar sudah saya didik Sudah saya didik Jadi dia tidak akan terjerumus ke pergaulan manapun Itu ya berbicara tentang confident dan kepercayaan ya Kepercayaan diri Dan anak yang nomor Anak yang kelas 5 SD Sudah didik di luan sejak dini Dan sudah ditabur Bibit-bibit tentang kebijaksanaan ya Agar bijak gitu Dan juga Anak yang nomor kelas 3 Tentunya pasti sudah Mbak ajarkan juga Dan sedang Itulah anak nomor kelas 3 Sedang memperjuangkan Apa yang sudah didik Nah Mbak lebih fokus kepada anak yang kelas 1 Karena Ia masih bibit muda Dan harus ditanam Atau ditabur dengan kebijaksanaan ya Agar lebih bijak Dan dapat Mencontoh Abang atau kakak-kakaknya Begitu ya Oke saya dapat analoginya Ya realistis Disini Mbak Lili Mbak Lili Menyatakan Perhatiannya dibagi rata Rata Tapi lebih fokus pada yang paling besar Apalah maksudnya nih Mbak Contohnya gini Kita beli mie Makan Oh makan super mie Gitu ya kan Terus Bagi rata ya Ya rata-rata Gitu ya Tapi Fokus kaku ya Lebih besar Gitu ya Ayo Mbak Kasih penjelasan kepada saya Jadi saya lebih Kepada kita Jadi kita lebih Kritis Gitu Lebih kritis Untuk berpikirnya Begitu ya Kalau Mbak Wahyu Kalau saya Perhatiannya Rata saja Mister Apakah dengan rata itu Terjadi keseimbangan Mbak Wahyu Lalu Mbak Lili Menyatakan Yang gendut yang paling banyak Apa sih maksudnya Mbak Oh Tadi gara-gara mie Tadi Berarti Kalau saya analogikan Ya lebih besar Yang diprioritaskan ya Berarti Jawabannya ini Sama dengan jawabannya Mbak Eka ya Ya Baik Nah Sambari Kita menunggu Oke Kata Mbak Eka Dilihat dari Segi kebutuhan Perhatian masing-masing Supaya adil Ya Itu kembali lagi Pada pertanyaan saya yang pertama ya Tentang berbicara Apa yang Ingin Dikasih Contohnya seperti uang Kebutuhan masing-masing Tapi kalau berbicara tentang perhatian Apa Maksudnya perhatian ini Bukan hanya berbicara tentang uang Tapi Perhatian gitu Servis Servis atau pelayanan gitu Kepada anak-anak Ya Kepedulian kepada anak-anak Nah Itulah kita berbicara tentang Serasi Cocok Selaras Ya Satu tujuan Seimbang ya Seimbang itu adil Gitu ya Sama Gitu Lalu pergaulan antar sesama yang lebih akrab Ini di poin kedua Inilah Tuntutan kepada warga negara Atau masyarakat Bagaimana memwujudkan persatuan Dalam keberagaman Yaitu pergaulan antar sesama Sesama yang dimaksud disini Lebih ditekankan kepada Sesama Indonesia Karena kita berbicara tentang pergaulan Jadi Ingat tadi Semboyan bangsa kita Binika Tunggal Ika Binika Tunggal Ika Yang artinya adalah Berbeda-beda Tapi tetap satu juga Nah Artinya Pergaulan Tidak memandang Latar belakang Kembali lagi Berbicara tentang Sara Suku Agama Ras Dan antar golongan Jadi kalau misalnya Ingin menciptakan persatuan Kalau kita betul-betul Ingin menciptakan persatuan Kita ya Harus Lebih mengedepankan Pergaulan kita Tanpa Batasan Gitu Tapi kita akan berbeda Berbicara ketika Pergaulan seperti apa Yang kita inginkan Nah itu kembali lagi Pribadi Begitu ya Kan misalnya gini Kalau dari segi Religiusnya Sebagian kita sering Bergaul dengan orang-orang Yang Religi Religius Artinya orang-orang yang Sangat Memiliki nilai-nilai Religi Dalam kehidupan Ya Kita akan Semakin Tawakal Atau semakin Beriman Begitu ya Itu kan Keputusan pribadi ya Kalau Berbicara tentang Keimanan Atau berbicara Tentang Attitude Behavior Atau Kebiasaan Atau perilaku Itu juga Keputusan pribadi Namun Kalau berbicara Dalam kasus ini Kita berbicara Tentang Pergaulan Tersesama Yang lebih akrab Ini berbicara Tentang Persatuan Yang tidak Memandang Perbedaan Jadi ini Bukan soal Keputusan pribadi Saja Tapi Keputusan Bersama Ingat Kepentingan Bersama Kepentingan Negara Di atas Kepentingan Pribadi Membelan Negara Adalah Kepentingan Bersama Itu Merupakan Salah Satu Contoh Lalu Selanjutnya Perbedaan Yang ada Tidak Menjadi Sumber Masalah Nah Kalau tadi Kan lebih Ditekankan Kehidupan Yang serasi Selara Seimbang Pergaulan Antara Sesama Yang lebih Akrab Selanjutnya Perbedaan Yang ada Tidak Menjadi Sumber Masalah Walaupun Kita berbeda Tidak Masalah Kita Tetap Bisa Menjalin Komunikasi Kita Tidak Bisa Menjadi Silaturahmi Kita Tetap Berhubungan Baik Kita Tetap Berbicara Kita Tetap Bertukar Pikiran Kita Tetap Berdiskusi Itu Merupakan Salah Satu Contoh Bagaimana Perbedaan Tidak Menjadi Sumber Masalah Atau Contoh Konkrinnya Seperti Ini Apakah Menjadi Masalah Jika Saya Berkomunikasi Dengan Siswa Siswi Atau Mbak Mbak Dan Mas Mas Kalian Dengan Latar Belakang Saya Yang Berbeda Dengan Latar Belakang Mbak Yang Berbeda Apakah Itu Menjadi Masalah Bagaimana Tidak Kata Mbak Mugi Atau Yang Lain Bagaimana Apakah Ini Menjadi Suatu Masalah Mbak Mugi Tolong Dijelaskan Kenapa Tidak Begitu Ya Benar 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 Ya Sekali lagi Setuju Karena Kita Merupakan Anak Bangsa Kita Merupakan Satu Ibu Ibu Pertiwi Kita Merupakan Darahnya Indonesia Kita Walaupun Dijauhkan Dipisahkan Dengan Lautan Dengan Berbagai Macam Pulau Namun Kita Tetap Satu Darah Darah Indonesia Maka Dari Itu Perbedaan Perbedaan Latar Belakang Perbedaan Perbedaan Keluarga Persaudaraan Tidak Menjadi Suatu Sumber Masalah Namun Menjadi Suatu Sumber Kekayaan Sehingga Pergaulan Antara Sesama Yang Lebih Akrab Nah Ketiga Hal Ini Kehidupan Yang Serasi Selaras Dan Seimbang Pergaulan Antara Sesama Yang Lebih Akrab Perbedaan Yang Ada Tidak Menjadi Sumber Masalah Maka Pembangunan Berjalan Lancar Pembangunan Apa Yang dimaksud Berjalan Lancar Coba Berikan Saya Salah Satu Contoh Dan Jelaskan Pembangunan Apa Yang berjalan Lancar Akibat Dari Terbentuknya Atau Terimplementasinya Atau Teraplikasinya Atau Terlaksananya Kehidupan Yang serasi Selaras Dan Seimbang Lalu Pergaulan Antara Sesama Yang Lebih Akrab Dan Perbedaan Perbedaan Yang Tidak Menjadi Sumber Masalah Pembangunan Apa Yang berjalan Halo 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 It's me Dapat dipahami pertanyaan saya Pembangunan seperti apa Yang berjalan lancar Akibat dari kehidupan yang serasi Selara, seimbang Pergaulan yang lebih akrab Antara sesama Indonesia Dan perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah Ya Mbak, saya paham persatuan Dan pembangunan semakin kokoh Contoh konkret ya Contoh yang mendekati Pembangunan apa Mbak, 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 mbak Mbak, mbak, mbak Oke, sepertinya Semua sudah punya ide ya Jadi tidak perlu Diskusikan ya Oke Pembangunannya seperti ini Adanya infrastruktur Ya, tidak apa-apa Mbak, kita kan juga Saling berbagi Saling berdiskusi Itulah namanya Transformasi ya Kita mentransformasikan diri kita Menjadi yang lebih baik dalam Proses belajar mengajar Kembali lagi Pembangunan yang berjalan lancar Akibat dari kehidupan yang serasi Selaras dan seimbang Pergaulan antara sesama yang lebih akrab Dan perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah Contoh bentuk pembangunannya adalah Infrastruktur Jadi infrastruktur seperti jalan raya Infrastruktur seperti subsidi Di pembangunan yang berjalan lancar Sekolah-sekolah Di subsidi pemerintah Itu merupakan syarat dan perasaan Pendidikan Begitu ya Semua merata Dari Tibur Ke Barat Dari Papua Ke Aceh Ya kan Jadi itu merupakan salah satu Pembangunan yang berjalan lancar Akibat kita serasi Mengutamakan kesatuan Mengutamakan kesatuan Bangsa Baik Selanjutnya Pada info keluarga negaraan Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat Semesta terdiri atas sebagai berikut Tentara nasional Indonesia Sebagai kekuatan utama sistem pertahanan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai kekuatan utama sistem keamanan Lalu rakyat sebagai kekuatan Pendukung Apa perbedaan Sistem pertahanan Sistem keamanan Dan kekuatan pendukung Pertama TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan pada TNI Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan Ini dimaksud sistem pertahanan dalam TNI Dikatakan TNI merupakan sistem pertahanan Indonesia Menjaga dan mempertahankan Indonesia Kesatuan NKRI Kembali lagi pertanyaan saya Pertahanan yang dimaksud seperti apa mbak Mbak Mugi Mbak Fitri bilang kekuatan katanya Mbak Fitri bilang kekuatan katanya Kekuatan Kekuatan sistem pertahanan Kekuatan pertahanan Mbak Eka bilang militer Militer TNI militer Polri juga militer mbak Nanti saya nanya lagi Apa ini maksudnya Dengan keamanan Militer Terima kasih Ayo mbak Eka bagaimana Mbak Mugi Mbak Mugi Seperti lagi sedang Merangkai kata-kata yang tepat Saya lihat simbol jet Di kolom mbak Mugi Apa ini dimaksud dengan sistem pertahanan Sistem pertahanan di TNI Tadi mbak Fitri bilang kekuatan Mbak Mugi bilang menjaga dan mempertahankan Mbak Eka bilang militer Any ideas From other students Let's see So So Miss Mugi Gave us The answers That Pertahanan Is Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari teroris Yang mengancam Rakyat Dan negara Maksudnya mbak Kok ngetiknya Bullet ya Oke 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 So Miss Mugi Emphasize Pertahanan sebagai Mempertahankan Kembali lagi Pertahanan ditanya Tapi mempertahankan jawabannya ya So TNI sebagai Kekuatan utama Sistem pertahanan It means TNI Sebagai Benteng Pertama Benteng pertama Benteng pertama Remember TNI selalu di Kirim Di luar Outside of Our country TNI It means TNI itu berada di Garis terdepan So They are at the first line Mereka pada garis pertama Baris pertama Maka dikatakan Sistem pertahanan Sistem pertahanan Lalu Lalu bagaimana dengan Polri Polri Sebagai Kekuatan utama Sistem Keamanan Apa yang dimaksud dengan Sistem keamanan Pada Polri Kalau dikatakan Sistem pertahanan TNI Adalah sebagai Barisan terdepan Sebagai benteng Lalu Sistem Sistem Keamanan Polri Bagaimana One 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 Two Mbak Mugi mengatakan Sistem keamanan pada Polri Adalah mengayomi dan menjaga Keamanan rakyat Ini sepertinya lebih Tepatnya kalau saya arahkan Kepada fungsi Fungsi Polri Kalau pertanyaan saya Fungsi Polri adalah Mbak Mugi menjawab Mengayomi dan menjaga keamanan rakyat Kalau saya bertanya Sistem keamanan pada Polri Ketika dibilang Polri sebagai sistem keamanan negara Jadi jawabannya adalah Mengayomi dan menjaga keamanan rakyat Bisa lebih dispesifikasi Mbak Mugi Apa yang dimaksud dengan sistem keamanan Kita tunggu dari Mbak Eka Mbak Eka Mbak Emi Mbak Lili Mbak Fitri Aktul Mbak Wahyu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Lalu di sini ditekankan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apa yang dimaksud dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung? Jadi untuk mempersingkat waktu ya, rakyat di sini dikatakan sebagai pendukung. Jadi ketika sistem pertahanan lemah, sistem keamanan kacau akibat sistem pertahanan yang lemah, maka rakyatlah yang harus maju. Kekuatan rakyat itu merupakan kekuatan terbesar dalam suatu negara, bayangkan kalau misalnya pertahanan kita diserang gitu, lalu keamanan jadi kacau, maka masyarakat yang harus berperan lebih aktif untuk membela negara. Sehingga terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya di slide ke-8 dikatakan, persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila akan menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud. Jadi kita harus mampu menghidupkan kembali semboyan dunika tunggal ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dan keberagaman Indonesia. Oke, I think only sampai disini pertemuan kita pada malam hari ini. Pada slide 8 dan pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dari slide ke-9 sampai habis slide ke-21. Tetap pembahasannya sama ya. Di pembahasan selanjutnya nanti akan membahas tentang pertimbangkan integrasi dalam lingkai tunggal ika. Seperti yang saya cantumkan, coba kita lihat pada slide nomor 2. Di situ ada tugas 3. Nah, tugas 3 ini nanti akan kita langsungkan. Jadi deadline itu dihapus, diganti. Dihapus, diganti. Menjadi tanggal 10 ya. Nah, namun ini tugasnya untuk bab 3. Jadi, ada dua soal ya. Satu, dua. Ini tugas untuk bab 3. Jadi, ada pertanyaan pada sesi kita hari ini. Saya pikir pasti banyak pertanyaan, namun itu akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Mbak Eka Suharyanti untuk segera mengirimkan daftar absensi kita pada pertemuan malam hari ini. Sehingga saya bisa langsung memberikan penilaian segera pada malam hari ini. Dan tolong informasikan ke saya, minggu ini ada jadwal mengajar yang kosong atau tidak? Adakah jadwal mengajar yang kosong juga pada minggu ini? Oh, baik-baik. Ya, segera ya, Mbak. Sehingga saya bisa... Minggu depan, selasa malam... Hah? Selasa malam Rabu? Oh, selasa malam ya. KF, apa itu KF? Conseling ya? Conseling. Yaudah, Mbak. Yang penting KF lah ya. Bukan KFC ya. Oh, matematika dasar. Oh, matematika dasar. Computer finance. Oh, dasar-dasar yang matematika. Jadi dia matematika dasar ya, tapi bukan matematika ya. Oh, begitu-begitu, Pak. Berarti itu KF minggu depan tanggal 7 ya, Mbak ya? Ya, karena saya sedang melihat jadwal sekarang. Jadi kalau misalnya minggu ini tidak ada jadwal yang kosong, maka segera informasikan ke saya melalui grup Facebook atau pesan pribadi, sehingga saya bisa langsung mengupdate jadwal saya, sehingga tidak ada yang terhutang ya. Oke, sehingga kita juga bisa melanjutkan materi kita yang ada pada bab ini juga. Jadi saya juga ingatkan tugas tiganya itu sebenarnya harusnya dikerjakan... Oh, tetap-tetap. Jadi datanya tetap tanggal 10 Juni ya, kalau misalnya kita masuk pada tanggal 7 Juni atau sebelum tanggal 7 Juni. Baik-baik. Jadi saya sudah bisa simpan file ya. Baik, saya pikir demikian pada pertemuan kita pada malam hari ini dan tolong dikabarkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Rekamannya setelah pertemuan ini akan saya upload dan saya akan sharekan di grup kita. Baik, sebelum kita menutup pertemuan PKN kita pada malam hari ini, Apakah ada pertanyaan yang berhubungan tentang jadwal atau tidak? Oke, kalau misalnya tidak ada, baik kita... Oh, keterangkilan fungsional. Baik, kalau begitu kita ambil skabar doa untuk mengucap syukur bahwa proses belajar kita berjalan dengan lancar sampai pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak-Mbak sekalian. Selamat melangsungkan kegiatan, aktivitasnya di malam ini. Dan selamat malam. Dan terima kasih kembali. Sama-sama Mbak. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.